Kementerian Agama Kabupaten Tabalong menggelar dialog kerukunan umat beragama yang diikuti puluhan masyarakat lintas agama. Dialog ini bertemakan membangun Kabupaten Tabalong lebih agamis melalui kebersamaan dalam keragaman. Saat diwawancarai, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenak Tabalong, Syahidul Bahari menjelaskan bahwa dialog ini sebagai upaya meningkatkan dan memelihara kualitas keragaman di Tabalong yang sudah berjalan baik. Paling tidak para peserta hari ini mereka mengetahui. Mereka mengetahui, jadi semua kawan-kawan dari lintas agama, mereka tahu bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara bergaun orang lain, bagaimana tidak membuat berita-berita kok atau kunjur kebercian di media sosial dan sebagainya, itu yang kita harapkan. Paling tidak mereka sudah tahu, masing-masing agama, baik Islamnya, baik Protestan, Katoliknya, Hindunya, dan lain sebagainya. Sementara pasit terkodim 1008 Tanjung Fendri dalam dialog ini menyampaikan tentang wawasan kebangsaan dengan menekankan pemahaman empat pilar kebangsaan. Pasalnya empat pilar tersebut merupakan prinsip keyakinan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita dari pihak ATNI menyampaikan kebangsaan, di mana berkaitan dengan nilai-nilai bangsa, nasionalisme. Jadi di wawasan bangsaan ini kita menyampaikan, utamanya adalah empat pilar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian BINIK Tunggalika, kemudian yang keempat adalah NKRI, itu yang merupakan harga mati. Serangkan dari Kesatuan Bangsa Politik Tabalong menyampaikan dampak jika tidak merawat kerukunan umat beragama. Salah satunya berdampak pada proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.